Nama perannya di film Anda ini aku sebagai Niko Baik, Niko Niko itu sifatnya peter Terus dia Tuh, mamanya tuh nanya tuh Mamanya nanya loh Anak mama Vina dong Anak mama Vina, baik Iya Baik, kita langsung Nanti disini aku berperan sebagai Vina atau Ibu Vina Disini aku berperan menjadi guru Jadi kalau menontonan mungkin belakangan Kalau lihat aku udah antagonis disini jadi baik banget Tapi udah menonton kan Jadi sebagai protagonist jadi Ibu Vina Itu guru baca Inggris Punya anak Niko Yaudah yang akhirnya membantu Pak Domi Menyelesaikan keruhutan dalam dunia Baik, thank you Berikutnya untuk Tengku Tezi Halo semua Saya Tengku Tezi Tengku Tezi Tengku Tezi Tengku Tezi Punya metode sendiri untuk mengajar anak-anaknya Dari bagai sisi Donny ini banyak karakternya ya Maksudnya kalau dari ke anak-anak dia beda Ke guru lain dia beda Ke orang yang di akademi itu beda Ke anjing juga beda Jadi ini juga peran tersulit bagi saya Karena sebelumnya saya gak pernah peran baik Ini pertama kali peran baik Saya antagonis terus Terus ini juga pertama kalinya Saya main sama anjing Bahkan di proyek ini saya pertama kali ditulis Baik, thank you Kita langsung masuk ke produsen Rekasera Mungkin say hello buat rakan media Pak Ridho silahkan Selamat sore, terima kasih buat rakan media yang hadir Saya Ridho, saya tukang mewujudkan film ini Film ini sangat bagus Tidak akan bisa terwujud tanpa gagasan yang bagus Ide-cita yang bagus dan Uang atau investor yang masuk Jadi semua itu kita angkang Dini Gagasan dan permodalan Bank Dini yang punya Saya cuma tukang mewujudkan aja Silahkan Tuan Dini Silahkan Bank Dini Serega Tapi kenapa ajak? Ya ini film perdana Film hari ini adalah film perdana saya Ya kan, di temusan hari dok pada waktu itu Dok, gue pengen bikin film nih Film apaan? Dan dia kaget Film tentang persahabatan seseorang dengan anjing Pada waktu itu belum ada ya Orang yang bikin film dengan binatang ya Dan pada saat itu Dan jujur disitu Menjadikan binatang sebagai aktor Di sana itu rumitnya bukan main Untungnya ada Mas Adit sebagai dokter dan akademik ya Tapi alhamdulillah lah Minimal pesan yang ingin saya sampaikan Bahwa Persahabatan antar sesama makhluk itu Seharusnya bisa menjadi pelajaran buat kita Sesama manusia Jangan lagi saling membencil lah Kalau kemudian Seorang manusia dengan seekor anjing saja Sudah bisa bersahabat seperti itu Seharusnya itu sudah melewati batas kecintaan kita Kepada sesama manusia Saya rasa itu wajian Baik, oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya